Melihat pemandangan tercelah Han Feng terhadap protektor Suan ini, Si Oyan dan yang lainnya sungguh terkejut dan tidak habis pikir, bahkan Ying Shan sekalipun. Setelah itu Han Feng menelan jiwa protektor Suan, lalu adegan pembuka pun terjadi. Pusaran tornado merah keunguan dan sebuah kilatan pertir tercipta. Kekuatan Han Feng meroket dengan cepat, mencapai puncak Dozong bintang 5 dalam sekejap mata. Setelah kekuatannya melonjak, tubuh Han Feng juga berubah. Terlihat dia bagaikan super saya, tapi tubuhnya seperti kena penyakit bisul. Sekilas tampak seperti huk. Han Feng menjadi sangat sombong dan berkata dengan arogansi akan membunuh Si Oyan secara pribadi. Di sisi lain, Sukian dan Pak Tua Ying Shan masih bertarung sengit dan dia tidak bisa pergi untuk membantu Si Oyan. Dalam keputusasaan, Si Oyan meminta dokter peri kecil untuk membantu menahan Han Feng. Dan dia mengambil kesempatan itu untuk menciptakan teratai api tiga warna untuk menghabisi Han Feng. Han Feng yang mengetahui rencana Si Oyan ingin melepaskan teratai api, dia menciptakan sebuah pedang besar hitam untuk menyerang Si Oyan. Melihat serangan mematikan ini, dokter peri kecil melepaskan teknik hujan korosif langit yang dimana hujan racun terjadi dan menahan serangan pedang jiwa ini. Melihat serangannya ditahan, Han Feng menyalurkan energi spiritualnya dan energi spiritual terpancar dari pedang jiwa. Tidak hanya itu, pancaran energi spiritual ini juga menyerang jiwa dokter peri kecil. Hingga pedang jiwa bergerak dan menyerangnya. Dalam keputusasaan, dokter peri kecil melepaskan tubuh racunnya lagi, sembari menggunakan teknik tangan racun langit sinister untuk menghancurkan serangan pedang jiwa Han Feng. Sekarang, kekuatan dokter peri kecil telah meningkat. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Han Feng sembari menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan pancaran energi racun. Han Feng yang terkena pancaran itu langsung terpukul mundur. Dokter peri kecil segera melesat ke depan dan Han Feng juga melesat ke arah dokter peri kecil. Keduanya pun saling beradu kekuatan tinju dan pedang secara eksplosif. Di sisi lain, Xioyan telah hampir membentuk teratai apinya. Melihat situasi ini, Han Feng segera bergerak untuk menghentikan Xioyan. Tapi dokter peri kecil langsung berteleportasi menghalanginya dan melepaskan sangkar racun langit untuk mengurung Han Feng di dalamnya. Setelah itu, dokter peri kecil dan Han Feng kembali beradu kekuatan. Dikarenakan perbedaan kekuatan yang cukup besar, dokter peri kecil bukan tandingan Han Feng dan dengan cepat ditekan dan dipukuli oleh Han Feng hingga terluka serius. Sayangnya, Han Feng hanya memiliki kekuatan dolong bintang 5, jadi dia tidak bisa dengan mudah membunuh dokter peri kecil. Tepat ketika dokter peri kecil akan dibunuh oleh Han Feng, teratai api tiga warna di tangan Xioyan akhirnya selesai. Kemudian, Xioyan menggunakan gerakan 3000 petir melintas di depan dokter peri kecil dan melepaskan teratai api tiga warna ke arah Han Feng. Han Feng sangat terkejut dan tidak punya waktu untuk mengelak dan tiba-tiba menerima cinta teratai api tiga warna yang indah ini. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan kabut hitam untuk memblokirnya, tapi ledakan besar tidak bisa dihindari. Pada sayang sama, semua orang segera melarikan diri agar tidak terkena dampaknya. Tak perlu dikatakan lagi, akibat dari ledakan teratai api ini, Han Feng terlempar hingga terluka parah. Di episode selanjutnya, Han Feng yang dalam kondisi kritis diracuni oleh dokter peri kecil dan akhirnya dia mati dan jiwanya juga diambil. Namun, jika plotnya dipercepat, ya maka plot ini akan terjadi di episode 87. Dan di episode 88, Xiaoyan akan menciptakan kekuatan yang besar. Harus dikatakan bahwa plot animasi Battletruck Defense Season 5 dipercepat untuk memasuki bab dataran tengah. Kemungkinan ada plot cerita yang akan dihapus atau dimodifikasi. Namun, ini hanya spekulasi liar mimin sepihak. Tidak tahu pihak resminya bagaimana nanti akan menjelaskan di animasinya.